Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Ilmu Versity Nah, selanjutnya kali ini kita masih akan membahas Adobe Premiere Jadi ini kita kategorikan di playlist Adobe Premiere Pada materi kali ini kita akan memberikan solusi Memberikan solusi ketika kita mengalami permasalahan Sebuah permasalahan, yaitu ketika sebuah klip Nah, misalnya disini, kebetulan disini aku pas ngedit ya pekerjaan Sekalian saja pas aku mendapati permasalahan ini gitu ya Jadi langsung saya bahas saja disini Ini mau saya stabilkan ya teman-teman Nah, jadi ini mau saya stabilkan Pakai warp stabilizer ya Disini sudah saya Dan kalau misalnya kalian belum tahu disini ya Warp stabilizer ada di video effect Terus di start Langsung warp stabilizer Warp stabilizer ini sudah ada sejak Adobe Premiere 2015 Atau sebelumnya gitu ya Jadi ini sudah ada sebelumnya Jadi bukan fitur baru gitu ya Oke, jadi ketika kita drag Kita lakukan drag and drop disini Oke Warp stabilizer requires clip dimension to match sequence Nah, jika kalian mengalami permasalahan seperti ini Disini sebenarnya sudah ada ya teman-teman Fixed by nesting Nah, bagaimana apa sih nesting itu Nah, bagaimana sih cara nesting itu Cara melakukan nesting adalah sebagai break Kita undo dulu ya CTRL Z Oke Jadi kita klik pada bagian clip yang mau kita nesting Usahakan untuk membuat warp stabilizer ini Tidak begini ya Nah, artinya ketika perpindahan ini ya Perpindahan kamera Kan ini perpindahan kamera nih 1, 2, 3 Usahakan ini mandiri saja Tidak usah 1 Jadikan 1 Karena nanti jadinya akan ada kayak transisi gitu ya Gitu Jadi Karena kalau warp stabilizer itu kan langsung Dari sini sampai sini itu sama nilainya Gitu Jadi usahakan kalau ini berarti sesuai dengan shoot kalian ya Kita nest Nah, disini bagian ini ya Nesting Kita klik Oke Lalu kita bisa namain sesuai dengan clips yang ada Atau Terserah kalian namanya apa Yang penting ini kita nesting Oke Lakukan cara yang sama di yang kedua dan yang ketiga Kita klik kanan Langsung pilih nest Terus Kita klik kanan Langsung pilih nest Oke Setelah itu kita bisa seleksi semua Seleksi caranya Tinggal kita Lakukan klik Kita cari titik awalnya dari sini Kita klik pada mouse ya Mouse Klik kiri Tekan Tekan Langsung tarik Jangan dilepaskan dulu Tarik Nah Sampai ujung sini Yang sudah selesai sini Langsung kalian lepaskan Oke Ini sudah terseleksi ya teman-teman Langsung kalian drag Ya Kalian klik pada warp stabilizer Kalian Tekan Klik kiri ya Tekan klik kiri pada mouse Kalian tarik ini ya Kalian tarik Nah kalian masukkan Sampai ada ini ya Nah ini keseleksi ini Kita sudah memasukkan Keseleksi ini Tandanya seperti ini Nah Ini sudah masuk berarti Tinggal kalian lepaskan Klik kiri kalian Ya Oke Nah Kalau sudah seperti ini Sebenarnya sudah selesai ya teman-teman Tinggal kita Nunggu saja Analysing in background Step 1 Step 2 Karena disini ada 3 klips Yang kita Warp stabilizer Maka akan Lumayan lama Tetapi ini pendek-pendek Oh iya Ternyata tidak bisa Oke Oke Sudah selesai Nah Case kita sudah berhasil ya Teman-teman Jadi untuk mengatasi Warp stabilizer Yang tidak Bisa dimasukkan Kedalam klip itu Caranya seperti itu Kita bisa melakukan Dengan nesting Nesting itu catatannya adalah Satu klips Dengan apa Shoot Shoot yang sama gitu ya Maksudnya satu klips Jangan potongan yang berbeda gitu ya Usahakan satu klips kamera Shoot kamera Ya gitu Kita nesting Baru kalau misalnya ada lagi Kita nesting lagi gitu ya Seperti ini tadi Oke Seperti itu Kira-kira Dan kita sudah bisa melakukan ini Dan untuk kameranya Jauh lebih stabil Karena warp stabilizer itu Sebenarnya Dia efektif Untuk Untuk menstabilkan Shoot kamera ya Shoot kamera yang tidak terlalu extreme Sebenarnya ya Ya Saya pernah bahas sebelumnya Sebenarnya Untuk memberi warp stabilizer Dan itu terlalu extreme Hasilnya kurang bagus Sehingga Untuk warp stabilizer ini Untuk shoot kamera yang ini Tidak terlalu Tidak terlalu kuyangnya Itu tidak terlalu banyak Maksudnya Dari sini Dari sisi sini Sisi sini gitu ya Jadi Ini masih Masih Batas wajar gitu ya Itu masih bagus Tapi kalau misalnya sudah Tidak wajar itu ya Sudah Berarti itu Nanti jadinya Hasilnya warp stabilizernya Tidak bagus gitu ya Oke Seperti itu Dan Kira-kira seperti itu Untuk materi kali ini Warp stabilizer Oh ya Kenapa ini tadi kok Kenapa gak bisa Karena ada perbedaan Antara source Ya Source Dengan timeline Timeline kita Jadi nested itu Sebenarnya hampir sama Kayak subsequens Ya teman-teman Ini Jadi kalau misalnya Kalian Pakai cara yang kemarin Yang subsequens itu Hampir sama Tetapi bedanya gini Bedanya sama itu ya Sama subsequens Kalau subsequens itu Sudah pisah gitu ya teman-teman Jadi kayak kalian buat sequence Baru Tapi kalau nested itu Enggak Jadi kalau misalnya kita edit edit ini Di bagian nested ini Maka secara otomatis Yang ada di Sini tadi Yang ada disini Itu ikut Ke edit Itu ya teman-teman Jadi perbedaannya disitu Terus Ini tadi Mau HP ya Oke Seperti ini ya Misalnya disini Ini kita lihat Klik kanan Kita lihat propertiesnya Nah disini Jadi ada perbedaan image size Ini 1280 Kali 720 Sedangkan Image size Dimensionnya Yang ada di timeline Itu berbeda Jadi yang ini itu 1920 Kali 1080 Atau full HD Jadi berbeda ya Teman-teman Makanya disitu Kebanyakan itu Terjadi error Seperti itu Jadi kalau misalnya Kalian mengalami Hal serupa Maka Caranya Seperti itu tadi Kita bisa melakukan Nested Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax